Bentuk kepedulian Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Jambi terhadap anak korban pelecehan seksual salah satunya adalah dengan menjenguk anak-anak tersebut di Yayasan Alia Tamar. Dalam pertemuan tersebut, Mary Ketua LPA Kota Jambi mengajak anak-anak untuk melupakan kejadian yang mereka alami. Selain itu, Mary juga mengatakan bahwa kondisi anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. Belum lama ini terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh seorang ibu muda berinisial YSA yang diduga pelaku telah melecehkan 17 anak-anak di bawah umur. Dari kasus tersebut, sebanyak 9 anak dari 17 korban di bawah petugas khusus dari Kemansos ke Balai Alia Tamar Jambi untuk menjalani rehabilitasi. Dalam mengawali kasus tersebut, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Jambi, Mary Marwati, menjenguk para korban tersebut. Dalam pertemuan dengan para korban, Mary menyampaikan bahwa kondisi anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. Mary juga mengajak para korban untuk melupakan kejadian yang mereka alami dan fokus ke masa depan mereka. Selain itu, Mary juga menuturkan LPA Kota Jambi akan mengecek kejiwaan pelaku YSA di RSJ. Dirinya berharap kasus ini bisa terselesaikan dengan baik, serta pihak-pihak terkait dapat merespon kasus ini demi keamanan fisik dan psikis para korban. Tadi saya juga sudah ketemu semua sama anak-anaknya karena kebenaran jadwalnya mereka mau sholat Jumat, jadi waktunya juga sebentar, mereka semua dalam kondisi sehat walafiat dan merasa happy. Yang saya sampaikan kepada anak-anak itu tutup masa lalu, mereka harus berpikir untuk masa depan, karena anak adalah harapan negara kita. Fazil Cek TV melaporkan.